Kita berada di pasar yang cukup bonit karena ini, isinya wanita-wanita perkasa, kuat-kuat yang angkat semua bawang-bawangnya, perempuan semua. Ini adalah pasar pabean. Di sini kita akan mengajak Anda mencari, bukan meraup suara, tapi mencari makan yang enak-enak. Yuk, jalan-jalan di pasar pabean bersama regam kuliner. Pasar pabean adalah salah satu pasar legendaris di kota pahlawan. Pasar di Surabaya Utara ini sudah berdiri sejak tahun 1849. Pasar pabean dikenal sebagai pusat rempah-rempah dan pasar ikan. Yang unik, mayoritas kulipanggul yang bekerja dalam pasar ini adalah emak-emak. Setiap saat, ratusan emak-emak berlalu-lalang membawa puluhan kilo bawang di atas kepalanya. Mantap, bunih! Melihat para kulipanggul wanita perkasa ini bekerja, saya kok jadi lapar ya. Dan saat masuk ke dalam pasar pabean, tepatnya di jalan ketapang Gang 7 Buntu, ada makanan Uena. Nama warungnya, Cumi Hitam Bu Sofi. Eh, eh, warung lempit ini tidak ada tulisannya. Tapi jangan salah, Cumi Hitamnya melegenda lho. Sudah lebih dari 15 tahun, Cumi Hitam ini bercokol di pasar pabean. Kini Sofi, sang putri, melanjutkan bisnis kuliner khas Madura ini. Buka mulai pukul 6 pagi, setiap hari warung ini bisa menghabiskan hingga 4 kg Cumi. Satu porsi komplit berisi Cumi Hitam, telur dadar, udang goreng, babat, dan empal dibanderol 25.000 rupiah saja. Sedangkan untuk 2 macam lauk, seperti yang saya pilih, Cumi Hitam dan udang goreng hanya 15.000. Loh kan, Rek, murah tenan. Madura, sambal pencet alias mangga muda, kita coba bismillah. Cumi Hitamnya nimpu, dia manis, gurih, terus ketambahan sama sambal pencetnya, jadinya soweker. Bahaya ini, sangat berbahaya. Iya, berbahaya, karena rentan nambah lagi. Perpaduan sederhana Cumi Hitam, udang goreng, plus sambal pencet, membuat lidah ini bergoyang dengan rasa asam dan pedasnya mangga muda. Aduh, Rek, nageh ini. Senang sih, biasanya Cumi kan ada yang cair, bumbunya. Kalau di sini tuh pekat, nyatu sama cuminya juga. Terus ya, empuk, terus potongannya udah gede, gak kecil-kecil gitu. Aduh, Cak Gancar. Nggak tah, Hani mau ngunyah makanan lagi. Oke, mari kita lanjut berjalan ke sisi pasar pabean yang lain. Nah, di jalan pabean selatan nomor 27, ada bakwan legendaris, namanya Bakwan Pabean. Produsen bermacam jenis bakwan ini sudah berdiri sejak tahun 1958. Dan saat ini, bakwan pabean ini dijalankan oleh generasi kedua. Yang paling menarik bagi saya, ini nih, gorengan. Atau orang Surabaya menyebutnya gorengan bomber karena ukurannya yang gede. Bisa dibuat capcai ya, goreng, sop merah, potong kecil-kecil, tutup kropok juga bisa potong tipis-tipis. Suweng, gak sarang Surabaya. Kelamaan, langsung. Burit, enak. Langsung makan gini aja, gak usah pakai. Gimana, gak ada, dulu terlambahan. Berapa tahun ini, pesepnya? 68 tahun. 68 tahun. Produsen bakwan ini mulai buka dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Pelanggannya jangan ditanya. Ruame. Bakwannya enak, siomainya enak. Anak-anak saya cocok makanan. Ya mungkin sudah 10 tahun lebih, mungkin, mas. Bermacam bakwan di sini dihargai mulai dari 2 hingga 9.000 rupiah. Selain dijamin halal, bakwan di sini pun tanpa menggunakan pengawet. Mulai resep zaman dulu, Pak. Zaman dulu kita pakai tradisional punya. Ya. Tahun berapa ini, Pak? Tahun 1958. Bahkan resep-resepnya sampai sekarang udah berupa? Ya, sampai dari orang tua sampai sekarang masih tetap aja. Makan nasi cumi hitam, sudah. Makan bakwan, juga sudah. Tinggal kita cari minumnya. Menyebrang sedikit ke daerah Masjid Ampel, komplek makam Sunan Ampel ini hanya selemparan batu dari pasar pabean. Di sebelah pojok masjid akan kita temukan beberapa pedagang es dawat. Hmm, sudah terbayang kesegarannya kan? Salah satunya, dawat Bakluk Fiyati yang sudah 20 tahun berjualan di sekitar Masjid Ampel ini. Dawat bergaya Madura ini terdiri dari 2 jenis dawat. Yang kuning terbuat dari tepung beras, yang berwarna hijau terbuat dari sagu. Nah, spesialnya lagi gula merahnya ditambah di nangka. Wih, aromanya sangat menggoda. Nah, sudah saya spill kuliner yang uenak-uenak di pasar pabean. Jadi, kapan berangkat ke sini? Cak Ganjar, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!